Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang kami buat dengan judul Menanti Akhir Perjalanan Panjang dari Penyelesaian Honorir P3K atau PNH sampai Desember 2024 Sejarah dari Penyelesaian Honorir Indonesia pertama kali diatur dalam Pengaturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Kemudian diubah dengan Pengaturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 Kemudian diubah lagi dengan Pengaturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 Sumber artikel atau berita yang kami kutip Yang pertama dari https yukjakarta.bkin.co.id Yang kedua https m.jpnn.com Kita baca yang pertama terlebih dahulu dari yukjakarta.bkin.co.id Dengan tulisan Jalan Panjang Penyelesaian Status Tenaga Honorir Artikel ini dibuat tanggal 16 Agustus 2023 Untuk isi artikel ini teman-teman cukup banyak penjelasannya Kita bacakan yang singkat-singkat saja Pertama kita baca terlebih dahulu terkait status tenaga honorir Dalam artikel ini dikupas Permasalahan mengenai pengangkatan tenaga honorir Telah melewati jalan panjang dalam sejarah demokrasi Indonesia Selama ini keberadaan tenaga honorir memang kerap kali membawa dilema kebijakan Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengangkatan tenaga honorir Belum sesuai dengan standar Untuk mewujudkan aparatur si penegara yang berkualitas dan berdaya saing Akan tetapi suka tidak suka tenaga honorir Telah menjelma menjadi salah satu mesin demokrasi Yang ketiadaannya secara keseluruhan tentu mempengaruhi ekosistem kerja demokrasi Kita loncat ke bawah Ke bagian di sini Meskipun instansi telah dilarang untuk melakukan perkenutan tenaga honorir Namun instansi merasa masih membutuhkan tenaga honorir Dalam melaksanakan tugas-tugas untuk melayani masyarakat Dalam perkembangannya tenaga honorir inilah yang mengisi fungsi Untuk membantu kinerja PNS dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik Dengan kondisi jumlah yang belum berimbang dengan masyarakat yang akan dilayani PNS menjadi kewalahan dalam menjalani fungsi pelayanan publik Hal inilah yang kemudian menjadi alasan instansi tetap melakukan perkenutan tenaga honorir Untuk selengkapnya teman-teman bisa nanti dibaca sendiri Yang artikel pertama ini Kami bacakan kembali Berita atau artikel yang kedua Yang bersumber dari GPNN.com Dengan judul Info terbaru Pengaturan pemerintah Pengangkatan honorir jadi P3K DPR Wanti-wanti pemerintah Dibuat Senin tanggal 9 Oktober Hari ini tadi Jam 11.13 waktu Indonesia Barat Kita bacaan kembali Beritanya GPNN.com Jakarta Ketua Komisi 2 TPR Ahmad Duli Kurnia Mewanti-wanti pemerintah agar Undang-Undang SN 2023 Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipernegara Benar-benar bisa menuntaskan masalah honorir Disini ada penekanan Pada kata menuntaskan Benar-benar menuntaskan masalah honorir Jadi memang selama ini Pengaturan pemerintah sebelumnya Belum bisa menyelesaikan 100% masalah honorir yang ada di Indonesia Kita lanjut baca teman-teman Ahmad Duli mengingatkan Pemerintah agar pengumusan dalam PP Pengangkatan honorir menjadi P3K Mengatur secara terperinci Mekanisme pengangkatan Intinya Adalah Kami menginginkan PP itu harus detail Harus jelas Bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorir Kata Ahmad Duli Kurnia Dikutip dari channel DPRNI di Youtube Senin 9 Oktober Kita ke bawah Kita baca lagi Termasuk soal konsip P3K Part Time Atau P3K Pengangkatan waktu Harus jelas pengaturannya Di dalam PP Sementara ini Kan kita sudah mengenai ASN Terdiri dari 2 PNS dan P3K Ini sudah jelas teman-teman ASN hanya ada 2 PNS dan P3K Bagaimana nanti mereka semua honorir Di angka statusnya menjadi P3K Tapi nanti akan ada konsip baru P3K itu ada P3K Pengangkatan waktu Part Time Dan Pengangkatan waktu Part Time Dan ini yang kita minta Nanti detailnya Seperti apa Konsipnya Pemerintah itu Kata Duli Memang Kata Duli Sesuai ketentuan Di Undang-Undang ASN 2023 Penuntasan masalah honorir Ditinggat Sampai Desember 2024 Untuk batas akhirnya Namun Lanjutnya Komisi 2 DPR Meminta pemerintah Agar sejak sekarang Mengumuskan tahapan-tahapan Pengangkatan honorir Menjadi P3K Harus jelas tahapan-tahapannya Kata Duli Untuk selengkapnya Teman-teman Bisa dibaca sendiri Berita atau artikel ini Di akhir video kami ini Tentunya kita berharap Dengan adanya Undang-Undang ASN terbaru Tahun 2023 Beserta nanti Turunannya Seperti Pengaturan Pemerintah Atau PP Atau aturan lainnya Yang dapat menjadi Payam hukum Untuk menuntaskan Perjalanan panjang Akhir Dari sebuah Perjalanan panjang Penyelesaian Seluruh honorir Yang ada selama ini Tentunya Sesuai dengan harapan Dan keinginan Para honorir Untuk mendapatkan Pengakuan yang layak Statusnya sebagai ASN Baik itu PNS Atau P3K Itulah yang kami Dapat sampaikan Pada tulisan kami Dengan judul Menanti Akhir panjang Penyelesaian Dari honorir P3K Atau PNS Sampai disimbing 2024 Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Ada kekeliruan Atau kesalahan Semoga Ada manfaatnya Akhirnya Kami sudahi Dengan Nabi Lai Taufik Wahid Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Satu selamat menikmati